Intro Halo, kembali lagi bersama saya Stephen di Stephen Channel Kali ini kita akan membahas suatu tema di dunia online yang lagi marak Apa itu? Yaitu Dropship Seiring dengan perkembangan jaman marketplace yang semakin merajalela di dunia internet Maka Dropship pun semakin ngetrend Apa sih Dropship itu? Nah, Dropship itu sebenarnya adalah sistem jualan di mana kita sebagai perantara Seperti makelar dalam dunia offline-nya Cara kita melakukan Dropship Pertama-tama kita harus meminta info Cukup minta info seperti gambar, keterangan, harga, dan lain-lainnya dari supplier Kita cuma minta info, tidak perlu stok barang Setelah kita mendapatkan semua info mengenai produk yang akan dijual Selanjutnya kita menentukan harga Harganya jual dari kita Kita melakukan markup di saat ini Melakukan markup untuk untung kita Selanjutnya, setelah kita menentukan harga jual dari kita Kita akan melakukan pemasaran semaksimal mungkin Sehingga saat nanti pelanggan Anda melakukan pemesanan seperti gambar ini Pelanggan Anda melakukan pemesanan kepada Anda Anda menerima pemesanan dan pembayaran Selanjutnya, Anda cukup meneruskan pemesanan dan juga melakukan pembayaran kepada supplier Nah, setelah pemesanan Anda masuk ke supplier Supplier akan langsung mengirimkan barang kepada pelanggan Anda Dengan nama pengirim sebagai nama Anda Sehingga customer tahunya itu Anda yang ngirim Gitu Simple kan? Jadi kita tidak perlu repot-repot Untuk mengatur stok barang, untuk packing barang, dan sebagainya Nah, selanjutnya kita bahas tentang keuntungan dari dropship Nah, keuntungan dari dropship Tanpa modal atau tanpa stok barang Ya, sudah jelas di slide yang pertama Kita tidak perlu modal Karena kita akan menerima pembayaran dulu dari customer Dan selanjutnya akan kita teruskan pembayaran tersebut ke supplier Dengan untung yang sudah kita terima Nah, tetapi zaman sekarang itu dropship ada dua macam Ada dua macam garis besarnya Pertama, kita melakukan penjualan lagi di marketplace Atau penjualan lagi di sosial media Jika kita melakukan penjualan di sosial media Maka itu benar-benar tanpa modal Karena saat melakukan penjualan di sosial media Customer akan langsung transfer ke kita Dan setelah uang hasil transfer itu Akan kita gunakan untuk melakukan Pembayaran kepada supplier Sedangkan jika kita melakukan penjualan di marketplace Akan ada dana yang tertahan di marketplace tersebut Tapi marketplace itu juga memiliki keuntungan tersendiri Marketplace sudah memiliki traffic yang cukup besar Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi dalam melakukan hal marketing Kemungkinan besar saat kita berjual di marketplace Akan besar kemungkinan barang kita laku Nah, selanjutnya kita bahas keuntungan kedua Tanpa resiko barang tidak laku Tentu saja, karena kita tidak stock barang Maka tidak ada kemungkinan ada barang mati di kita Semua resiko barang tidak laku itu akan ditanggung oleh supplier Selanjutnya, hemat ongkos kirim Yang dimaksud di sini adalah kita tidak perlu repot-repot Untuk melakukan pengiriman ke ekspedisi Karena itu semua sudah dilakukan oleh supplier Selanjutnya, tanpa repot packaging Ya, kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan packaging Yang kita perlu lakukan adalah Melayani customer Dan mengeruskan order Sungguh simple kan? Nah, selanjutnya Nah, tiga marketplace utama yang sangat berguna untuk produksi pemula Yaitu adalah Tokopedia, Bungkalapak, dan Shopee Dari ketiga marketplace ini Kita dapat mencari supplier yang berguna Yang bonafit Dan juga kita bisa melakukan penjualan juga di ketiga marketplace ini Dan semakin banyak produk kita Tentu akan semakin besar peluang untuk laku Tapi, untuk melakukan dropship produk yang banyak Tentu kita harus mengambil data yang sangat banyak dari supplier Dan juga kita harus melakukan posting Atau melakukan jual di ketiga marketplace ini dengan cukup banyak Jika kita melakukannya secara manual Satu persatu Tentu akan sangat melelahkan dan tidak efisien Gimana sih caranya? Supaya cepat melakukan dropship dan jelas menghasilkan? Nah, kita punya tool tersendiri Yaitu Dutchbot Ini gunanya yaitu untuk mengambil seluruh data Yang kita inginkan dari marketplace di sebuah toko Untuk kita ambil, kita edit, dan selanjutnya akan kita jual Akan ada banyak juga orang-orang yang membantu di komunitas Dutchbot ini Harganya cukup murah Hanya Rp50.000 per bulan Bahkan saat romoh akan jauh lebih murah lagi Oh iya, jangan sampai lupa Di Dutchbot ini juga ada free trial untuk satu minggu pertama Jadi jika kamu ingin mencoba untuk melakukan dropship Silahkan coba Dutchbot ini Jika ingin mencoba untuk mencoba untuk melakukan dropship dan menghasilkan rejeki dari online Selamat mencoba Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe See you later Oh iya, jika kamu ingin dapat update video-video seperti ini terus Yuk daftar di silademas.com slash daftar gratis Daftarnya gratis dan kamu akan dapat Materi-materi tentang bisnis online via email langsung ke email kamu Yuk buruan, jangan sampai ketinggalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!